Intro Beragam materi disampaikan para narasumber pada hari ke-2 18 November 2020 dalam kegiatan sosialisasi 4 pilar MPRI dan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi Organisasi Perempuan Islam yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK secara daring dan luring. Ketua MK Periode 2003-2008 Jimny Asidiki memaparkan materi tentang konstitusi dan konstitusionalisme menyebut bahwa kegiatan sosialisasi seperti ini sangat penting agar warga negara memiliki persepsi yang sama dalam berbangsa dan benegara maka penting sekali untuk memasyarakatkan pemahaman hak konstitusional bagi warga negara. Masyarakat harus menjaga konstitusi sampai generasi ke depan memang konstitusi tidak bisa memuaskan semua pihak maka warga yang merasa konstitusinya terlanggar berhak memperjuangkannya ke MK. Sementara narasumber ke-2 Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah yang sekaligus Koordinator Bidang Sosialisasi 4 Pilar MPRI menjelaskan bahwa MPR harus melaksanakan program 4 pilar ini karena pendidikan Pancasila hirang dari kurikulum pendidikan nasional oleh karena itu negara dianggap abai sehingga untuk mengisi kekosongan peran negara dalam membentuk mental dan ideologinya bangsanya. MPR merancang dan melaksanakan agenda pemantapan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan benegara yang dilakukan melalui sosialisasi 4 pilar. Dengan demikian pada prinsipnya Pancasila telah diposisikan sebagai ideologi dan dasar negara yang kedudukannya berada di atas 3 pilar lainnya. Selain itu, narasumber ke-3 anggota Komisi 11 DPR RI Agung Gunanjar Sudarsa memaparkan tentang sejarah perubahan UUD NRI tahun 1945 mengungkapkan tujuan dilakukan perubahan yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, serta eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Serta narasumber ke-4, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menjelaskan mengenai jaminan hak konstitusional warga negara dalam semangat bineka tungga IKA. Bayu Ucaksono Hendi Prasetya, MKTP News melaporkan.